Sampai jumpa di video selanjutnya Seorang Nabi, seorang hamba Tuhan Namun pada akhirnya binasa karena hatinya penuh dengan ketamakan Bapak Ibu Saudara, kisah utama mengenai Biliam ini Dicatat di dalam bilangan pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-41 Bapak Ibu bisa baca nanti firman Tuhan di dalam bilangan pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-41 Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Bangsa Israel baru saja mengalahkan dua orang raja Yaitu Sihon, raja orang Amori dan Ok, raja orang Basan Kemudian Balak bin Sipor, raja Moab dan orang-orang Moab menjadi sangat gentar Di dalam bilangan pasal 22 ayat 2 menjelaskan itu Balak menjadi takut dia sebagai raja Moab Dan orang-orang Moab juga menjadi gentar Karena mereka mendengar kabar bahwa bangsa Israel telah mengalahkan orang-orang Amori Dan raja mereka Sihon dan Ok, raja Basan Di mana bangsa Israel berhasil mengalahkan mereka Dan pada saat ini muncul ketakutan dan kegentaran Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Balak sebagai raja orang Moab Dia mengirim utusan Mengirim para tua-tua Baik itu tua-tua Moab maupun para tua-tua Midian Dengan membawa di tangannya upah penenung Upah penenung Untuk apa? Supaya Biliam mengutuki bangsa Israel Di dalam bilangan 22 ayat 4 dan 5 menjelaskan itu Raja Moab ini Bapak Ibu Saudara Di mana dia mengutus para tua-tua Dengan membawa materi, harta benda Kekayaan Dibawa kepada seorang hamba Tuhan bernama Biliam Bapak Ibu Saudara Tujuannya apa? Supaya Biliam ini datang mengutuki orang Israel Awalnya Bapak Ibu Saudara Kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan Bahwa Biliam tidak mau pergi Karena apa? Ala berbicara dan ala melarangnya Melalui dalam sebuah mimpi Bapak Ibu Saudara Dalam mimpi tersebut ala melarang Biliam Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Entah apa yang ada di dalam hati Biliam Bapak Ibu Saudara Ketika orang-orang Moab itu sudah tidak datang lagi Akhirnya Biliam mau jalan sendiri Bapak Ibu Saudara Dia tergoda dengan tawaran materi Ya upah Dengan kekayaan yang dibawa oleh para tua-tua Moab Bapak Ibu Saudara Singkat cerita Biliam melakukan perjalanan Tanpa dia mendengarkan perintah Tuhan Dan ini ketika dia dalam perjalanan tersebut Membuat Allah marah Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah kisah yang ajaib Bapak Ibu Saudara Binatang bisa berbicara Tercatat di dalam bilangan 22 ini Bapak Ibu Saudara Dimana keledai yang digunakan oleh Biliam ini Bisa berbicara Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Alam mengirim malaikatnya menghadang di jalan Yang dilalui Biliam Tetapi tiga kali keledai Biliam menghindarinya Meskipun Biliam tidak bisa melihat malaikat itu Biliam hanya bisa memukul binatang Kenapa engkau tiga kali menghindar? Kenapa engkau tidak mau jalan? Binatang ini melihat malaikat Bapak Ibu Saudara Di depan dengan pedang terhunus Sedangkan Nabi Tuhan hamba Tuhan Biliam Yang mata hatinya sudah tertutup dengan harta dan kekayaan Dia tidak bisa melihat malaikat di depannya Bapak Ibu Saudara Sampai pada akhirnya Kalau kita melihat baik-baik Di dalam bilangan pasal 22 ayat 27 sampai 28 29 dan 30 Keledai itu berbicara Saya bacakan bagi kita Di dalam bilangan 22 ayat 27, 28, 29 dan 30 Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu Itu dengan Biliam masih diatasnya Maka bangkitlah amarah Biliam Lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat Ayat 28 Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu Sehingga ia berkata kepada Biliam Apakah yang ku lakukan kepadamu Sampai engkau memukul aku tiga kali Ayat 29 Jawab Biliam kepada keledai itu Karena engkau mempermainkan aku Seandainya ada pedang di tanganku Tentulah engkau ku bunuh sekarang Tetapi Biliam Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam Bukankah aku ini keledai mu Yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu Jawabnya tidak Ayat 31 berkata Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya Berdiri di jalan Lalu berlututlah ia Dan sujud Perhatikan Ini tingkat level Nabi Tidak bisa dibandingkan Ketua Sinode Apalagi Gembala Sidang Lokal Adu Tidak bisa dibandingkan dengan Biliam Tingkat levelnya Nabi Tapi hatinya tertutup dengan harta Menjadi tamak Cinta akan uang Dan pada akhirnya dia mau pergi Mengutuki sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan Dia mau menyampaikan sebuah nubuatan yang tidak benar Dia mau mengungkapkan sebuah kabar yang tidak benar Bapak Ibu Saudara Karena apa? Ketamakan hati Hamba Tuhan kalau sudah tamak dengan kekayaan Dengan materi dan uang Bapak Ibu Saudara Dia bisa menghalalkan segala cara Bisa berdiri atas nama Tuhan Ngomong untuk mengenyangkan dirinya Untuk memuaskan kekayaannya dan ketamakannya Dan ketika Hamba Tuhan tertutup dengan kekayaan dan ketamakan Bapak Ibu Saudara Mata rohaninya tertutup Maka lihat disini Bapak Ibu Saudara Kisahnya Keledai yang bodoh binatang ini Dia masih bisa melihat malaikat Tuhan Tapi Nabi Tuhan Hamba Tuhan yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan ini Mata hatinya tertutup Karena harta kekayaan Bapak Ibu Saudara Disini kita belajar tentang kejatuhan Bapak Ibu Saudara Orang se-level Nabi pun bisa jatuh Apalagi sebagai Hanya ketua sinode Hanya gembala sidang Hanya pendeta di gereja lokal Sangat gampang ini Nabi Karena itu perlu kita sebagai hamba Tuhan Anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh Jaga hati kita Karena firman Tuhan juga berkata Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang Karena itu Bapak Ibu Saudara Dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Pada akhirnya kita tahu Dari keterangan beberapa bagian firman Tuhan Biliam ini selalu Disangkut-pautkan dengan hal yang tidak baik Hal yang memberontak Hal cinta akan uang Hanya hamba Tuhan yang pada akhirnya Yang hatinya penuh dengan ketamakan Dan akhirnya dia mati binasa sia-sia Bapak Ibu Saudara Di dalam Yosua pasal 13 ayat 22 berkata Yosua 13 ayat 22 berkata Juga Biliam bin Beor Juru tenung itu Telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang Beserta orang-orang yang telah Mati tertikam oleh mereka Bangsa Israel pada akhirnya bunuh Termasuk Biliam di dalamnya Kasian Hamba Tuhan ini mati tragis Bapak Ibu Saudara Karena dia melanggar perintah Tuhan Jatuh karena godaan harta dan kekayaan Dia membantah Bapak Ibu Saudara Hatinya dikuasai oleh ketamakan dan rakus Ini sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara Pakai ayat-ayat firman Tuhan Untuk menguaskan kekayaan Keinginan dirinya Tidak digunakan untuk melayani Tidak memaksimalkan pelayanan yang ada Tapi pakai ayat firman Tuhan Untuk berbicara atas nama Tuhan Untuk memperkaya diri Ini roh-roh Biliam Bapak Ibu Saudara Yang dimana pingin harta kekayaan Bapak Ibu Saudara Nah perhatikan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 berkata Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar Maka tersesatlah mereka Lalu mengikuti jalan Biliam anak Beor Yang suka menerima upah Untuk perbuatan-perbuatan jahat Hamba Tuhan ini ternyata Dia kompromi Alkitab mencet dalam 2 Petrus 2 ayat 15 Biliam ini kompromi Dan dia suka melakukan perbuatan-perbuatan jahat Dengan mendapatkan upah Pakai firman Tuhan Berbicara atas nama Tuhan Untuk memuaskan kekayaan Harta diri ketamakannya Nah ini bahaya Pada akhirnya akan binasa Kejatuhan orang Yang se-level Nabi Bapak Ibu Saudara Seorang yang mempunyai kerohanian yang bagus Yang awalnya dipakai oleh Tuhan Namun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara Dia binasa Bapak Ibu Saudara Karena apa? Hati yang tamak, hati yang rakus Di dalam Judas pasal 1 Ayat yang ke-11 Judas pasal 1 ayat 11 berkata Celakala mereka Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain Dan karena mereka Oleh sebab upah Menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam Dan mereka binasa Karena kedurhakaan seperti korak Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan Karena itu penting Anda mendoakan Setiap hamba Tuhan Gembala sidangmu Sinode di mana engkau ada Doakan Bapak Ibu Saudara Kalau tidak Bapak Ibu Saudara Kalau spirit Biliam ini masuk Bahaya Dia pakai ayat firman Tuhan Dia kuatbah hanya untuk kekayaan dirinya sendiri Tidak ada pelayanan Tidak ada hal yang dia buat Pelayanan sosial tidak ada Dia pakai semua untuk memperkaya diri sendiri Hedonisme Dia kutip ayat sini sana Untuk memperkaya Nah itu penyakitnya Biliam Dan pada akhirnya Biliam binasa Bapak Ibu Saudara Nah firman Tuhan ini sebelum saya bagikan Firman Tuhan ini datang menegur saya secara pribadi Ya penting Bahwa seorang hamba Tuhan Hidup jangan terikat karena uang Kita dipelihara oleh Tuhan Percayalah Sampaikan saja kebenaran firman Tuhan Hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan Yang penting jangan terjebak dengan ketamakan dan hedonisme Ketika kita terjebak dalam ketamakan dan hedonisme Maka siap kita akan mengalami yang namanya Kesesatan dan kebinasaan Celaka seperti Biliam Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara Damai sejahtera Tuhan menyertai kita Haleluya Amin Selamat menikmati